Assalamualaikum Jumpa lagi di Belajar Indonesia Channel Kita lanjutkan pembahasan kita yaitu Di dalam pembahasan banner Pernikahan yang keempat Nanti kita akan bagikan Untuk file dan juga PSD dan CDR nya Tapi ulangnya seperti ini Jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan file ini Kita langsung pada pembahasannya Oke teman teman Disini saya sudah Siapkan folder CDR dan juga Folder untuk PSD nya Pada bagian CDR Kita coba dibuka dulu ya Sebelum digunakan teman teman Mohon diingat bahwa file yang akan kita Bagikan adalah file CDR Dengan versi X7 ya Bisa dilihat disini Setelah itu ke dalam PSD Ini adalah Adobe Photoshop Kita mengeditnya di Adobe Photoshop CC 2015 2015 ya teman teman Oke Disini Untuk tampilan yang ada di dalam Adobe Photoshop Seperti ini Bisa teman teman lihat ya Sederhana Disini ada bagian Pembungan Ada tulisan juga Dan juga Ada doa Untuk calon mempelai Nanti bisa diganti Dan di bagian sebelah kanan Ada juga untuk The wedding ya Atau bisa diganti Nanti dengan Kalimat Walimatul Urus Misalkan ya Seperti itu Oke Disini saya akan Contohkan Teman teman Salah satu saja Nanti teman teman Bisa diikuti Atau diikutkan Dengan cara yang sama Oke Kita masuk ke dalam File XBender aja ya Ini ukurannya 85 x 300 200 Maksud saya Nanti teman teman Tinggal disesuaikan Apakah mau menggunakan XBender Atau menggunakan Roll Bender ya Oke Kita langsung Pada pengeditannya Teman teman Disini Pada bagian layer Kita tinggal di Ungroup layer dulu aja Seperti itu Oke Kalau sudah Kita Masuk Ke Dalam Oke Teman teman Bisa dimasukkan Disini ada Contoh calon Mempelainya Saya ambil Dari Pexel Yan Krukov Ya Ini dari Pexel.com Teman teman Nanti ini tidak dibagikan Tetap hanya sebagai Contoh saja Oke Kita tarik Si file nya Kedalam Adobe Photoshop Seperti ini ya Teman teman Ini Tinggal kita Perbesar dulu Jangan lupa Ditekan Shift Dan juga Ditekan Alt Supaya Gambarnya Tidak Distorsi Oke Kita Enter Dulu ya Setelah itu Coba Digeser Disini Fill nya Opposite nya Bisa Dikurangi Biar Teman teman Bisa Memperkirakan Disini Area Mana saja Yang akan Nanti Dimasukkan Misalkan Saya ambil Bagian Seperti ini Kalau Sudah Tinggal Digeser Ke Bawah Teman teman Disini Bisa Dilihat Ya Kita Masukkan Kembali 100% Kesemula Kita Geser Ke Bawah Nah Seperti Itu Otomatis Gambarnya Sudah Mulai Bertahap Masuk Ke Dalam Objeknya Oke Nah Seperti Itu Cara Memasukkan Objek Barangkali Barangkali Nanti Untuk Objeknya Disini Ada Gambar Yang Keluar Nah Teman teman Bisa Menggunakan Disini Ada Rectangle Rectangle Karena Kebutilan Kita Menggunakan Clear space Di bagian Luar Nah Disini Jadi Kita Buat Seperti itu Oke Kita Coba Digeser Teman teman Sebentar Kita Ulangi Lagi Ya Ini Kita Di drag Aja Oke Kira Kira Segini Ya Kalau Sudah Teman teman Dipilih Kembali Ya Yang Di bagian Layer Ada Gambar Yang Modelnya Tadi Oke Sebentar Kita Ulangi Nah Seperti ini Lalu Klik Add layer Nah Seperti itu Jadi Di sebagian Sebelah Kirinya Itu Bagian Pinggir Pinggir Ada Clear space Atau Ada Bagian Putih Ini Ukurannya Teman teman 85 Dikali 200 Kita Perbesar Teman teman Ini Di Group Aja Control G Seluruhnya Oke Seperti itu Lalu Diganti Image Size Di sini Bisa Diganti Satuannya Dengan Sentimeter Nah Di sini Diganti Untuk Lebarnya Yaitu 85 Sentimeter Dengan Tingginya Adalah 200 Sentimeter Maksudnya Apa Ini Supaya Gambarnya Ketahuan Apakah Nanti Gambar Ini Akan Pecah Ketika Dia Berbesar Atau Tidak Kalau Dirasas Sudah Cukup Teman teman Tinggal Di Oke Saja Oke Tunggu Beberapa Saat Nah Ini Teman teman Untuk Gambar Objeknya Sudah Ada Ini Tinggal Di Perbesar Aja Oke Bisa Dilihat Apakah Ini Gambarnya Blur Atau Tidak Kita Geser Sedikit Bagian Tinggal Bagian Bawahnya Oke Geser Lagi Jangan Lupa Ditekan Sip Teman teman Biar Gambarnya Tidak Distorsi Oke Kita Coba Tekan Enter Dulu Tunggu Beberapa Saat Hingga Proses Transform Ini Berhasil Nanti Teman teman Di Ini Kan Hanya Ngecek Aja Bahwa Gambarnya Itu Memang Tidak Pecah Atau Resolusi Gambarnya Tidak Pecah Jadi Kalau Misalkan Ada Kurang Pas Nanti Boleh Teman teman Dipaskan Aja Biar Video Ini Tidak Terlalu Lama Juga Seperti Itu Oke Teman teman Sepertinya Ini Hasilnya Ya Ketika Nanti Di Perbesar Menurut Admin Untuk Ukuran Segini Itu Gambarnya Tidak Pecah Ya Bunganya Masih Terlihat Jelas Jadi Teman Teman Bisa Melihat Hasilnya Nanti Ketika Dicetak Tapi Ukuran Seperti Ini Sepertinya Menurut Menurut Pribadi Cukuplah Untuk Dipajang Di Depan Acara Wedding Klien Anda Ataupun Di acara Wedding Anda Oke Kita lanjut Kedalam Corel Draw Disini Di Corel Draw File Yang akan Dibagikan Bentuknya Seperti Ini Teman teman Sama Saja Hanya File Ini Kita Simpan Menjadi Satu File Aja Dengan Tiga File Atau Tiga Desain Maksud saya Satu File Dengan Tiga Desain Berbeda Dengan Adobe Photoshop Teman Teman Di Bagian Yang Ini Gambarnya Itu Kita Ada Yang Disatukan Untuk Prem Karena Kita Terkendala Disini Untuk Memisahkan Di Dalam Prem Bunga Bunganya Jadi Yang Ini Tidak Bisa Dicustom Kalau Yang Bawah Itu Sebagian Masih Bisa Jadi Kalau Di Ungroup Object Ini Masih Bisa Berpisah Teman Teman Nah Seperti Itu Ini Masih Berpisah Ini Juga Sama Masih Berpisah Tapi Kalau Yang Bagian Atas Mohon Maaf Kita Ada Kendala Tapi Nanti Kalau Misalkan Teman Teman Ingin Di Custom Bisa Menggunakan Bagian Yang Bagian Ukuran Yang Ini Saja Juga Boleh Seperti Itu Oke Kita Menuju Ke Cara Memasukkan Objeknya Kalau Tulisan Tentu Sudah Tidak Asing Lagi Teman Teman Jadi Cara Menggunakan Tulisannya Tinggal Di Drag Seperti Ini Teman Teman Kalau Yang Ini Kita Sudah Dibuat Menjadi Cup Jadi Teman Teman Boleh Nanti Tinggal Diganti Nama Font Biasanya Kita Menggunakan Disini Namanya Satisfy Nah Ini The Wedding Juga Menggunakan Satisfy Untuk Gradientnya Teman Teman Bisa Dengan Cara Di Bagian Airdropper Aja Jadi Caranya Seperti Ini Tulis Aja Dulu Misalkan Disini Satisfy Maaf Saya Misalkan Pernikahan Nah Pernikahan Oke Silahkan Diganti Ini Menggunakan Satisfy File Itu Dari Google Pond Teman Teman Setelah Itu Gunakan Ini Ada Interactive Tool Lalu Ada Copy Fill Pilih Aja Copy Fill Dan Dipilih Nah Seperti Itu Nanti Tinggal Digeser Aja Nah Seperti Itu Kalau Mau Teman Teman Warnanya Seperti Itu Karena Ini Dibuat Persatuan Jadi Masih Bentuknya Seperti Ini Teman Teman Nah Seperti Itu Kurang Lebih Teman Teman Kalau Mau Menggunakan Dengan Warna Yang Sama Oke Kita Ctrl Z Aja Kita Fokus Ke Cara Memasukkan Modelnya Jadi Tinggal Dimasukkan Aja Kedalam Corel Draw Lalu Kita Flip Dipastikan Dengan Angle Yang Pas Teman Teman Kita Gunakan Control Packdown Beberapa Kali Sampai Si Objectnya Atau Modelnya Itu Ada Di Bagian Frame Yang Sudah Kita Siapkan Sedikit Informasi Jangan Sampai Si Modelnya Itu Terhalang Oleh Nama Seperti Seperti Itulah Kurang Lebih Lalu Di Crop Gunakan Ada Shape Tool Disini Seleksi Aja Lalu Digeser Nah Kalau Teman Teman Agak Kesulitan Mungkin Untuk Melihatnya Itu Bisa Menggunakan Sip Dengan Tekan Sip Shape Tool 2 Seperti Ini Nah Disamakan Aja Seperti Itu Ini Juga Sama Tekan Sip Maaf Klik Dulu Di Luar Tekan Sip Nah Sebentar Kita Seleksi Aja Nah Seperti Itu Jadi Bisa Kita Jump Dulu Sedikit Oke Kita Seleksi Lagi Kita Naikkan Lagi Oke Silahkan Teman Teman Disesuaikan Untuk Penulisan Dan Juga Untuk Model Untuk Prime Saya Sudah Sampaikan Begitupun Untuk Versi Adobe Photoshop Mudah-mudahan Ini Bisa Bermanfaat Lisensinya Silahkan Nanti Dibaca Terima Kasih Sudah Berkunjung Selam Belajar Nesya Channel